Kemudian dari hikmah-hikmah yang hendaknya diperhatikan di pembahasan Hari-hari besar yang seperti ini, musim-musim ketahatan yang akan datang Peluang yang sangat berharga ini Dari pokok dan maksud syariat adalah bagaimana seorang itu terbiasa mengagungkan Dan membesarkan simbol-simbol Allah SWT Allah berfirman di dalam salah-salah pembahasan haji dan kurban Di surah Al-Hajj Demikianlah ketentuan Allah Dan barang siapa yang mengagungkan simbol-simbol Allah Syiar Allah Simbol-simbol agama Maka itu adalah bagian dari ketakuan di dalam hati Bagian dari ketakuan di dalam hati Iya Karena itu setiap muslim dan muslimah Apabila akan memasuki 10 hari pertama bulan tul hija ini Itu dihadirkan di dalam dirinya pengagungan terhadap hari-hari tersebut Kenapa diagungkan? Karena Allah dan Rasulnya yang mengagungkannya Yang membesarkannya Iya Maka dia agungkan hari-hari tersebut Dia besarkan hari-hari itu Dengan ibadah dan ketaatan Dan ini pengagungan terhadap syariat Adalah hal yang harusnya selalu kita pupuk di dalam diri Sebab kapan dia melemah Maka ini bisa menimbulkan berbagai bahaya terhadap diri kita Masyarakat kita Masyarakat kita Dan negeri kita Pengagungan itu Akan membawa seseorang untuk lebih bertakwa Semakin beriman kepada Allah SWT Dan itu akan membawa kedamaian untuk negeri ini Andi kata Andi kata penduduk negeri beriman dan bertakwa Kami bukakan Akan bukakan untuk mereka pintu-pintu berkah dari langit dan bumi Begitu pengagungannya Kepada Allah SWT besar Dia akan Semakin segera di dalam melaksanakan ketaatan Semakin jauh dan takut Dari dosa dan maasya Dan ini manfaatnya besar Ketika orang-orang Menyambut hari-hari yang agung ini Dengan taubat, istighfar Dan memohon ampun kepada Allah SWT Maka ini dari hal yang akan menolak Musibah dan malapetaka Musibah itu datangnya apa? Kerana dosa dan maasyaat Duhar al-fasadu fil barri wal bahri Bima kasabat aidin nas Tampak kerusakan di daratan dan di lautan Disebabkan kerana perbuatan Tangan-tangan manusia Apa yang menimpa kalian dari musibah Itu disebabkan perbuatan Tangan-tangan kalian sendiri Iya Maka ini pengagungan dan pembesaran Dan sebagian manusia ketika kurang pengagungannya dan pembesarannya kepada agama Kadang muncul darinya perbuatan-perbuatan Ucapan-ucapan Yang merendahkan agama Mengolok-ngolok agama Itu dasarnya karena kurang pengagungan di dalam hatinya Kalau pengagungan di dalam hati itu kuat Bagus Dia akan berucap dengan kalimat-kalimat yang baik pula Dia akan banyak membacakan ayat-ayat Al-Quran Banyak membacakan hadit-hadit Rasulullah SAW Iya Itu pengagungan kepada Allah Bukan yang menjadi ukuran adalah kebanyakan orang Tapi dia bawakan dari hal-hal yang dengannya dia mengagungkan dan membesarkan Allah Baik Maka ini Dari pokok pembahasan juga yang penting untuk diperhatikan Terima kasih kerana menonton! Banyak ada di Finally dan kesempatan kita hubungi coi мы kami rang câ